Halo selamat berjumpa lagi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai KPK jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya dari beberapa bilangannya bisa dua bisa tiga bisa empat jadi KPK nya itu berupa bilangan bulat positif bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli itu sendiri ya ya oke bilangan asli sendiri nah sangat penting untuk mengetahui KPK kenapa karena di level SMP dan SMA di level SMP dan SMA KPK sangat berperan banyak ya misalnya dalam mencari KPK dari beberapa bentuk aljabar ya kemudian di level-level ini juga biasanya dipelajari di SMP dan SMA dalam penjumlahan atau pengurangan bentuk fungsi rasional nah disitu dibutuhkan kemampuan untuk mencari KPK kelipatan persekutuan terkecil dari kedua atau ketiga atau keempat fungsi rasional tersebut nah ya seperti itu untuk lebih jelasnya disini saya akan menjelaskan KPK ah KPK bilangan yang sangat mendasar ya makanya untuk mengetahui itu saksikan terus video ini sampai selesai selesai ya teman-teman ya terima kasih kelipatan terkecil atau KPK kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari beberapa bilangan adalah kelipatan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh beberapa bilangan itu jadi bilangan bulat positif disini teman-teman maksudnya ini adalah bilangan asli ya ini adalah bil asli sedangkan dibilang beberapa bilangan itu beberapa bilangan itu misalnya bil ini 2 dan 5 kemudian contoh yang kedua itu 2 dan 6 dan 7 nah ini 2 dan 5 ini KPK nya berapa ya KPK nya ini berapa kemudian 2 6 dan 7 ini KPK nya berapa ya itu dibilang beberapa bilangan ya kemudian yang selanjutnya kemudian yang selanjutnya contoh yang pertama KPK dari 8 dan 12 ini kita coba sebenarnya KPK dari 8 dan 12 itu kita sudah bisa tebak sebenarnya 24 karena 24 bagi 8 itu bisa 24 bagi 12 itu bisa nah 24 itu bilangan paling kecil ya yang bisa dibagi oleh 8 dan 12 tapi kita pakai perangkat konfaktor 8 ini bisa dibagi 2 nah hasilnya 4 dan 2 disini 2 disini dibagi 2 ini 1 kalau 1 berhenti sebenarnya kalau pembagi pertama itu kita coba 2 kalau tidak bisa 2 kita lanjut 3 jadi pembagi pembagi pertama itu adalah bilangan bil 5 itu bilangan 2 3 5 7 11 dan seterusnya kalau tidak bisa dibagi 2 ya dibagi 3 kalau tidak bisa dibagi 3 dibagi 5 kalau tidak bisa dibagi 3 dibagi 5 kalau tidak bisa dibagi 7 dan seterusnya ya kemudian kalau 12 12 ini bisa dibagi 2 kalau dibagi 2 6 bagi 2 3 bagi 3 bagi 3 itu berapa bagi 3 1 jadi 8 ini sama dengan 2 pangkat 3 ini 2 pangkat 3 teman-teman ini 2 pangkat 3 kemudian kalau 12 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3 2 pangkat 3 kpk nya kpk nya kpk nya yaitu disini ada 2 dengan 2 tulis 22 nah pangkat tertingginya yang diambil ya pangkat terendahnya 2 tidak diambil ya jadi 2 pangkat terendahnya 2 pangkat terendahnya 2 pangkat 3 itu berapa 2 pangkat 3 itu 8 kali 3 2 pangkat 3 ini maksudnya 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 3 ya jadi kpk nya yaitu 24 jadi kpk nya yaitu 24 jadi kpk nya yaitu 24 jadi kpk dari 8 dan 12 itu 24 nah bagaimana kalau 2 3 unsur saya coba 10 20 dan 60 ya ini kpk nya bagaimana nah gunakan pohon faktor 10 10 ini bisa dibagi 2 dibagi 2 5 nah disini dibagi 3 tidak jadi kita langsung ke 5 saja jadi pembagi pembagi semua itu adalah bilangan 5 nah disini 1 ganti kemudian kalau 20 20 dibagi 2 itu 10 dibagi 2 itu 5 dibagi 5 hasilnya 1 kemudian kalau 60 60 dibagi 2 itu berapa 60 dibagi 2 30 dibagi 2 15 nah kita mau bagi 2 15 tidak bisa kita coba 3 bisa tidak oh ternyata 3 bisa jadi hasilnya 5 ini dibagi 5 hasilnya 1 nah disini berhenti ya disini kita tulis ya 10 itu sama dengan yang 10 yang ini ya 10 yang ini 10 itu sama dengan 2 kali 5 kemudian 20 20 itu 2 pangkat 2 dari mana sih 2 pangkat 2 ini 2 pangkat 2 ini 2 2 nya ada 2 ya 2 pangkat 2 dikali 5 begitu kali 5 ya kemudian 60 60 ini 2 pangkat 2 2 pangkat 2 dari sini 2 pangkat 2 ini 2 2 nya ada 2 jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali ini kali 3 nya kali 5 ya jadi KPK nya bagaimana teman 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 ya nah disini ada 2 pangkat 2 disini 2 2 2 2 2 1 jadi pangkat yang tertinggi itu 2 kita ambil 2 ya dikali disini ada 3 3 tidak ada temannya langsung saja turun kemudian disini 5 pangkat 1 5 pangkat 1 5 pangkat 1 memberi saja 5 pangkat 1 pangkat yang tertinggi ya pangkat 1 5 pangkat 1 jadi 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 kali 5 4 kali 3 ini 12 ya 12 dikali 5 ya jadi 12 kali 5 itu berapa 60 jadi KPK dari 10 20 60 itu adalah 60 ya ya itu penjelasan mengenai KPK coba kita cek bagaimana kita cek ya coba kita cek kalau 60 itu tidak habis dibagi 10 ya betul hasilnya 6 kemudian 60 bisa tidak dibagi 20 ya bisa hasilnya 3 kemudian 60 bisa tidak dibagi 60 ya bisa dari mana saya ambil ini bilangan ini ya dari atas sini dari atas soal ya dari sini kemudian dari mana 60 ini ya dari sini juga nah itulah penjelasan mengenai